Kita lihat baju anak mara sergedan, oh ya bahaya ini, bahaya, betul. Timnas Indonesia melanjutkan laga kedua FIFA Midday dengan melawan Kurashow pada selasa malam tadi. Di pertandingan ini, Sintayong merombok beberapa pemain inti yang dimainkan pada laga sebelumnya. Di pertandingan ini, Timnas Indonesia mampu unggul cepat setelah Dimas Derajat mencatatkan namanya di papan skor. Tepatnya, pada menit ketiga, Dimas Derajat sukses membobol gawang Kurashow setelah memanfaatkan bola ribon dari keeper lawannya. Berawal dari sepakan keras yang dilepaskan Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, bola tidak bisa ditangkap sempurna oleh keeper Kurashow. Kebobolan di awal laga membuat Kurashow menaikkan tempo serangan. Beberapa kali, mereka mampu menembus sisi sayap pertahanan Indonesia. Namun, masih bisa diredam oleh Elkan Bagot dan kawan-kawan. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Kurashow mencoba melakukan serangan. Hasilnya, mereka bisa menyamakan kedudukan satu sama melalui Jeremy Antoni Sey di menit ke-47. Pada menit ke-54, Sintayong melakukan rotasi dengan menarik Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat yang digantikan oleh Dedi dan Muhammad Rafli. Namun, Indonesia masih belum bisa menambah gol. Baru di menit ke-86, sporter Indonesia bersorak-sorai. Sebab Dendi Sulistiawan berhasil menjebol gawang Kurashow. Dengan demikian, Indonesia kembali unggul 2-1. Kemenangan ini juga sukses membuat ranking FIFA Timnas Indonesia meroket. Dalam pertandingan ini, pemain Kurashow dapat sorotan publik. Pada menit ke-80, Juninho mendapatkan kartu merah osai melanggar keras Marcelino Ferdinand. Sontak saja karena ulahnya para sporter dan pemain pun ikut terpancing emosi. Terlihat, para sporter melepari botol di dalam lapangan. Beruntung, para penggawa Timnas Indonesia langsung mendekati di pinggir lapangan untuk menerahkan fans Garuda tersebut. Selain itu, akibat ulahnya tersebut membuat netizen langsung menyerbu akun Instagram pribadinya. Terlihat, banyak netizen Indonesia menyentil di postingan terakhir. Dengan mengatakan permainan dari Juninho yang kasar dan tidak sedikit yang mengatakan permainan dia seperti sepak bola targap. Terima kasih telah menonton!